Saudara-saudari, adik-adik, bapak, ibu, para sahabat Tuhan Yesus di paroki Santo Yosef Metari dan di stasi Sanotomasi Egan. Juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam salam semangat sehat selalu, tetap berbahagia, dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Yohanes Christos Tomos, Uskup, dan Pujangga Gereja. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak Keteguhan Umat, Engkau telah menganugerahkan kepasian lidah kepada Uskupmu, Santo Yohanes Christos Tomos, dan menguatkannya ketika dianiaya. Semoga kami dibimbing oleh pengajarannya dan dikuatkan oleh contoh ketabahan hatinya. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Perasa batuan Yesus yang terkasih kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas 6 ayat 20-26. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi anak manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicelah serta ditolak. Bersuka citalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduga cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang menguji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi pasu. Demikianlah sabdu Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak ibu saudara saudari para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, dalam menjalani hidup ini pasti setiap orang mengendaki untuk dapat hidup bahagia. Dan bagaimana bahagia itu didapatkan, mungkin dari masing-masing orang memiliki standar kebahagiaannya sendiri-sendiri. Namun bisa saya sebutkan bahwa yang paling mudah untuk membuat orang senang, gembira, itu adalah apa yang tampak. Apa yang dalam pikiran manusia itu membuat nyaman, membuat senang. Banyak hal contohnya, terlebih di dalam menjalani hidup duniawi ini semuanya tampak ketika kebutuhan-kebutuhan, kepentingan kita, kesenangan kita tercukupi. Tetapi apakah memang demikian sebenarnya kebahagiaan sejati itu? Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada hal yang tampak itu. Tetapi justru di dalam menjalani hidup sesuai dengan ganda Allah, setia kepada kebenarannya. Meski untuk itu, segala hal yang tampak tadi tidak didapatkan, atau justru sebaliknya, justru mengalami berbagai macam menderitaan, kesulitan, tantangan, dan segala macam halnya. Kita bisa melihat bahwa orang yang sering menderita, ketika ditolong sedikit saja, pasti akan merasa sangat bahagia. Dan itulah sebenarnya yang diwartakan oleh Tuhan Yesus, bahwa hidup di dunia ini sebenarnya sementara. Untuk memperoleh kebahagiaan yang sejati, maka hiduplah di dalam kebenaran, karena itulah yang kekal. Itulah yang nanti akan senantiasa bertahan ketika semua yang tampak ini hilang. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh menjadi orang-orang yang siap sedia untuk meninggalkan segala kesenangan duniawi, demi memperoleh kebahagiaan yang sejati, yaitu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, seperti pada penuluhan sekarang selalu dan panjang sekalabat. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua di penuluhan kita untuk tetap teguh di dalam kebenaran. Meskipun harus menderita, harus berprihatin dan kehilangan banyak hal dalam dunia ini. Sebagaimana Santo Yohanes Christus Tomos senantiasa dipimpin, diindungi diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapak Putra dan Ruh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton!